Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube KandaData pada kesempatan ini saya akan memberikan video tutorial mengenai regresi linear berganda metode stepwise teman-teman sudah pernah dengar ya ini metode stepwise itu sebetulnya ada di dalam SPSS yang mungkin teman-teman ada yang belum mengetahuinya Apa itu stepwise dan bagaimana bisa fungsikan di SPSS jangan kemana-mana terus nonton video ini karena KandaData akan memberikan jawabannya cara analisisnya dan cara interpretasinya baik di disini saya akan memberikan contoh menggunakan data regresi linear berganda dengan tiga variabel bebas yaitu variabel ini adalah jumlah barang terjual kemudian X1 X2 dan X3 secara berurutan adalah biaya iklan jumlah salesman dan bonus ini adalah data time series kita akan olah menggunakan metode stepwise apa perbedaannya dengan metode yang biasa baik sebelum kita melakukan video tutorialnya jika teman-teman belum berlangganan channel ini silahkan teman-teman bisa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari KandaData baik kita buka dulu file atau aplikasi SPSS teman-teman semuanya sobat KandaData disini ada data view data variable view saya akan langsung saja meng-copy paste dari data yang sudah saya input di dalam Microsoft Excel saya blok dulu file-nya sampai dengan semua data yang akan diolah selanjutnya klik kanan kemudian klik copy selanjutnya berpindah ke aplikasi SPSS kita arahkan kursor pada paling ujung kiri atas kemudian kita klik kanan selanjutnya kita klik paste data akan terkopi semua kemudian kita melakukan setting variable yang pertama ini adalah variable Y atau variable dependent kemudian variable X1 variable X2 dan variable X3 untuk decimal saya hilangkan yang variable Y X2 dan X3 kemudian bagaimana dengan labelnya labelnya saya lupa saya kitip dulu jumlah barang terjual Oke yang pertama adalah jumlah barang terjual kemudian yang kedua adalah biaya iklan lanjutnya apa tadi jumlah salesman dan bonus Oke jumlah salesman jumlah kemudian ini adalah bonus Oke selanjutnya saya bentuk scale mixture nya karena datanya adalah data ratio atau interval ini data ratio ya Oke kita sudah selesai melakukan setting dan input data ke dalam aplikasi SPSS langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengolahan data menggunakan regresi metode stepwise caranya bagaimana sobat bisa langsung klik analyze setelah itu klik regression kemudian klik linear oke caranya hampir sama ya kemudian teman-teman masukkan variable dependent ke dalam kotak dependent dan variable bebas atau variable independent ke dalam kotak independent saya masukkan dulu variable Y dalam kotak dependent kemudian variable X1 X2 dan X3 ke dalam independent Oke metode yang biasa teman-teman gunakan adalah enter ya Nah di sini kalau kita klik ada pilihan ada stepwise ada remove ada backward ada forward ya kita klik stepwise Oke cuma itu yang menjadi perbedaan dibanding dengan regresi yang kita ini teman-teman gunakan namun outputnya akan berbeda kita lihat ya kita buktikan kita klik Oke Oke abaikan pilihan yang lainnya kita klik Oke Nah kita lihat di sini ada variable yang kita gunakan menggunakan metode stepwise kita lihat di sini bahwa model summary ya bahwa di sini menggunakan stepwise ini ada empat model ya jadi ada empat model jadi yang pertama kita lihat bahwa di sini ada yang diregresikan ada biaya iklan dengan jumlah barang terjual ya artinya satu variabel bebas diregresikan kemudian dua variabel bebas diregresikan tiga variabel bebas diregresikan dan yang terakhir adalah dua variabel bebas tapi kombinasi yang lain misalkan tadinya X1 dengan X2 dihubungkan dengan Y diregresikan kemudian sekarang jadi X1 dengan X3 diregresikan dengan Y ini akan memperoleh informasi model yang terbaik ya jadi dari stepwise ini keunggulannya adalah kita bisa melihat model mana yang paling baik setelah kita regresikan yang pertama kita bisa melihat dari R2 nya R2 yang paling tinggi kita lihat ada di model yang ketiga ya 0,968 tapi tunggu dulu kita lihat kalau ini bagus kita lihat di nilai ANOVA nya juga kita bisa lihat dari F hitungnya ya dari F hitungnya kemudian kita lihat kalau secara parsial kita bisa fokus ke nilai T nya ya nilai T nya kalau kita regresikan biaya iklan saja ini signifikan pengaruhnya oke yang pertama kemudian yang kedua kalau biaya iklan dan bonus kita regresikan ini keduanya juga signifikan selanjutnya kalau tiga ketiga-tiga variabelnya tiga-tiganya kita regresikan ada satu variabel bebas yang tidak signifikan yaitu biaya iklan jadi model ketiga ini ada yang tidak signifikan yaitu biaya iklan selanjutnya keempat kalau bonus dan jumlah salesman kita kira-kira regresikan ini juga signifikan dua-duanya nah dari sini kita lihat teman-teman kalau kita mengeluarkan variabel ya kita mengeluarkan variabel tidak signifikan berarti artinya model yang ketiga ini tidak kita gunakan jadi stepwise itu fungsinya kita bisa mengetahui atau kita bisa mengetahui variabel-variabel yang signifikan sajalah yang dimasukkan ke dalam model kalau tidak signifikan tidak dimasukkan itu perbedaan stepwise dengan yang enter kalau yang enter tadi kita bisa melihat variabel yang signifikan yang tidak signifikan yaitu hasilnya yaitu ya kalau di sini kita bisa memilih ada pengeluaran variabel yang tidak signifikan ya jadi di model tiga ada variabel tidak signifikan jadi model tiga dikeluarkan jadi kalau kita ingin memilih model yang terbaik kita bisa melihat saja dari model 1 2 dan 4 ini masing-masing variabel yang diregresikan variabel bebasnya itu signifikan semua ya jadi kalau selanjutnya kalau ini sudah signifikan semua kita bisa lihat nilai nilai R2 paling tinggi dari model 1 2 dan 4 kita lihat dari model 1 2 dan 4 yang paling tinggi adalah yang keempat ya 0,964 ya artinya variasi variabel dependen 96,4 persen mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen sisanya variabel lain yang tidak masuk dalam model jadi yang keempat ya yang keempat ya yang keempat itu adalah kita memasukkan biaya bonus dan jumlah salesman ya di sini ya yang keempat ya kalau kita signifikan semua ya jadi demikian jadi perbedaannya kita bisa melihat dan menerkan reka bisa melihat kalau menggunakan stepwise ini pada intinya adalah kita bisa melihat model yang terbaik dari beberapa model yang dilakukan analisis jadi kita bisa melakukan langsung ya kalau menggunakan SPSS kita tidak melakukan merekodesikan satu-satu dulu satu persatu dicoba-coba ya itu bisa tapi kalau di menggunakan langsung metode stepwise hasilnya akan langsung kita ketahui langsung ya ini dari 1 2 3 4 model variasi modelnya ya baik demikian video kita kali ini semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk teman-teman semuanya jika ada pertanyaan atau diskusi silahkan tinggalkan saja di kolom komentar satu hal lagi jika teman-teman membutuhkan informasi sebesar question and answer terkait statistika ekonometrika dan data bisa follow Instagramnya kandadata kemudian jika ingin mengetahui informasi-informasi ringan terkait hal yang sama bisa juga kunjungi website kandadata di www.kandadata.com baik demikian video kita kali ini terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video berikutnya salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati